Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran matematika untuk anak usia dini Dan yang keempat ada prinsip pembelajaran matematika untuk anak usia dini Yuk langsung saja kita jelaskan materi Yang pertama mengenai hakikat matematika Matematika berarti mempungetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernola Bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia Yang berhubungan dengan ide, proses, dan penelaran Oke materi yang kedua adalah matematika untuk anak usia dini Matematika merupakan proses kemampuan yang membantu anak sejak dini Dengan kehidupan atau lingkungan di sekitar mereka Secara alamiah, anak memperoleh kemampuan-kemampuan ini secara bertahap Bahkan sampai bertahun-tahun untuk membangun pengetahuan dasar mereka Setiap anak memiliki perkembangan dan tahapan yang berbeda-beda Sesuai dengan tingkatannya sebelum naik ke tingkat yang lebih mahir Bahkan diantara mereka merupakan pemecah masalah yang hebat Belajar matematika terjadi alami seperti anak pemain Anak usia dini menemukan, memuji, serta menerapkan konsep matematika secara alami Hampir setiap hari dalam hal yang mereka lakukan Kegiatan belajar matematika secara sederhana dapat ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari anak Misalnya, anak mendiskusikan mengenai cangih siapa yang lebih besar Atau ember siapa yang dapat membuat pasir lebih banyak Mereka juga mengembangkan keahlian untuk menyelesaikan masalah Dengan bekerja melalui pemecahan masalah di waktu bermain Dalam proses pembelajaran matematika pada anak usia dini Pengembangan konsep pengetahuan matematika terdiri dari mengenai konsep bilangan Pola, hubungan, dan geometri, serta pengukuran dan pengumpulan data Konsep bilangan adalah suatu hal yang dasar dalam pengembangan pengetahuan matematika Dalam kegiatan sehari-hari anak seringkali melafalkan bilangan hal ini Adalah langkah awal untuk mengenal konsep bilangan Dalam proses mengenal konsep bilangan Anak akan mulai mempelajari bagian dari konsep bilangan Nah materi yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini Tujuan umum pembelajaran matematika pada anak usia dini adalah Agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung Sehingga pada saat nantinya anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan yang lebih kompleks Secara khusus, pembelajaran matematika bertujuan antar anak memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan sistematis Sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar ataupun angka-angka yang terdapat di sekitar anak Selain itu dapat juga untuk menyesuaikan dan mengibatkan diri dalam kehasilan harian anak Memerlukan keterapi dalam berhitung Lalu bertujuan untuk memahami konsep ruang dan waktu Serta dapat memperkirakan kemungkinan ukuran suatu persiwa yang terjadi di sekitarnya Selanjutnya tujuan khusus pembelajaran matematika pada anak usia dini itu Untuk melakukan suatu aktivitas melalui daya abstraksi dan apresiasi yang tinggi serta ketelitian Yang terakhir yang bertujuan untuk berkreativitas dan berimajinasi dalam menciptakan suatu secara spontan Dan materi yang terakhir yaitu tentang prinsip pembelajaran matematika untuk anak usia dini Untuk menyelenggarakan pembelajaran matematika yang terlibat bagi anak terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan Yang pertama yaitu merencanakan pengalaman yang nyata sehingga anak dapat terlibat secara aktif Yang kedua observasi atau amati anak untuk memahami kemampuan dan minat anak Yang ketiga berikan kesempatan anak belajar sesuai dengan cara belajar anak sendiri Yang keempat pendidik sebagai fasilitator Bukan sekedar memberi pengetahuan karena beberapa konsep matematika perlu diajarkan langsung kepada anak Yang kelima dorong anak untuk berbicara baik kepada guru maupun kepada temannya Yang keenam pelajaran berurutan mulai dari konkret sampai ke simbolik Yang ketujuh bangunlah pembelajaran matematika berdasarkan pembelajaran sebelumnya Yang delapan gunakan berbagai macam alat atau muda yang berbeda untuk membantu anak belajar dengan konsep matematika Selain itu ada tiga prinsip mengajarkan matematika agar lebih mudah kepada anak Yang pertama mengajarkan matematika sejak dini atau melahirkan anak yang matematis Yang kedua menggunakan lagu-lagu atau lima atau puisi-puisi yang menarik Yang ketiga membuatnya nyata atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Pelajari dapat disimpulkan dengan mempelajari matematika sejak usia dini diharapkan Dan anak nanti akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan yang lebih kompleks Baiklah sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton